711 menghancurkan kota. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jian Sen. Plus matikan mengatur ulang, dia masih hidup. Aura merah tua yang keluar dari awan jamur terlihat jelas di tengah layar dan tidak ada yang bisa berhenti memikirkannya. Siapapun yang mempunyai akal sehat tahu apa maksudnya. Dia selamat dari ledakan nuklir. Banyak orang yang tercengang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat di legenda atau film, tapi itu terjadi di hadapan dunia saat ini. Bom nuklir yang merusak tidak membunuh Chen Fan. Dia jelas bukan manusia. Apakah dia dewa atau iblis? Amerika sangat terpukul. Pada saat ini, banyak sekali orang di dunia yang berlutut. Bersujud pada aura merah yang muncul di layar. Dia adalah inkarnasi Tuhan. Dia pasti ada di sini untuk menghukum Amerika Serikat atas dosa-dosa mereka, klaim banyak orang. Banyak orang di forum seni bela diri dan dunia gelap di seluruh dunia kehilangan kata-kata. Meskipun Chen Fan telah kembali dari laut darah dan kebanyakan dari mereka bertanya-tanya apakah bom nuklir dapat membunuhnya, melihatnya dengan mata kepala sendiri menghasilkan efek yang tak terlukiskan. Bangsaku telah melakukan kesalahan besar. Erika menutup matanya dan menghela nafas. Banyak pendekar pedang Jepang yang sepertinya kehilangan jiwanya. Sedangkan untuk keluarga Wang, Wang Kekin membeku seperti patung sementara kelopak mata Sue Hong Mei tidak bisa melebar lagi. Wang Zhongguo menghela nafas, lalu menutup matanya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Saya menyingkirkan cucu yang luar biasa itu. Saya pikir saya pintar tetapi saya bahkan tidak bisa melihat bakatnya. Di Yanjin, kota Jin dan Hong Kong, banyak orang yang dekat dengan Chen Fan merasa lega. Wang Xiaoyun bahkan kehilangan energinya dan duduk di tanah. Lalu dia berteriak, bocah bodoh ini. Dia selalu membuat orang khawatir. Meski begitu, matanya memerah dan pikirannya akhirnya tenang. Kelangsungan hidup Chen Fan merupakan sebuah kejutan bagi Angkatan Darat Amerika. Di Pentagon Amerika Serikat, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Semua jenderal ketakutan. Bom nuklir adalah senjata paling ampuh di bumi dan satu bom cukup untuk meratakan kota berpenduduk 1 juta orang. Benar-benar di luar dugaan mereka bahwa Chen Fan dapat menahan ledakan nuklir. Hasil ini adalah sesuatu yang pastinya tidak dapat mereka terima. Komandan Angkatan Laut berteriak, Teruskan. Jika tidak berhasil, maka kita akan meluncurkan 10, 100. Jika 1 juta ton bahan peledak tidak cukup kuat, maka kita akan menggunakan 10 juta ton. Jari Menteri Arnold gemetar tetapi dia tidak menghentikan komandannya. Segera, bom nuklir kedua sedang menuju ke perbatasan negara bagian Missouri. Itu adalah rudal jarak jauh tetapi Chen Fan tidak berencana untuk saling berhadapan lagi. Dia telah merasakan bom nuklir sebelumnya. Berdasarkan kecepatannya, dia seharusnya bisa lolos dengan mudah dari radius ledakan. Tetapi Chen Fan ingin melihat apakah tubuhnya dapat menahan ledakan nuklir. Itulah sebabnya dia tidak langsung lari. Ketika bom hidrogen meledak, dampaknya sangat merusak. Meskipun Chen Fan tidak berada di pusat gempa, dia cukup dekat dengan pusat gempa. Mercury Armor miliknya hancur akibat ledakan tersebut dan berubah menjadi Mercury yang mengalir kembali ke tubuhnya. Setelah itu, Golden Flame Armor miliknya juga retak karena benturan tersebut. Esensi sejati pertahanannya berubah menjadi debu setelah 0,1 detik dan dia keluar dari area ledakan hanya dengan kekuatan tubuhnya. Kekuatan ledakan nuklir memang mengerikan. Ini sebanding dengan serangan dari penggarap inti emas tahap puncak. Jika bukan karena armor Merkuriusku, kekuatan ilahi api emas, tingkat keterhubunganku, dan tubuh ilahi yang jauh lebih kuat, saya tidak akan selamat dari ledakan itu. Chen Fan merenung. Tubuhnya telah menyerap esensi enam keluarga dan menjadi lebih kuat. Meskipun belum mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal, ia sudah memiliki sedikit keabadian, yang berarti Chen Fan hampir mencapai tubuh inti emas. Sekarang aku sudah menemukan batasanmu, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Chen Fan mencibir. Dia langsung memecahkan penghalang sonic dan meninggalkan area ledakan dengan kecepatan suara 10 kali lipat. Angkatan Darat Amerika sudah berada dalam hirup pikuk yang mengamuk. Bom nuklir ketiga dijatuhkan di dekat sungai Missouri oleh pesawat pengebom B-2. Bom nuklir keempat meledak di dekat Springfield. Itu telah ditanam di sana sebelumnya tetapi waktu yang dibutuhkan untuk memulainya sudah cukup bagi Chen Fan untuk melarikan diri. Yang kelima dijatuhkan. Angkatan Darat Amerika menjatuhkan bom nuklir ketujuh dan yang paling kuat. Itu adalah rudal antarbenua seberat 7 juta ton yang ditembakkan dari kapal selam nuklir. Setelah keluar dari atmosfer, kecepatannya turun lebih dari 10 kali lipat kecepatan suara dan meledak di set. Lewis, jutaan orang di kota menyaksikan kekuatan bom nuklir yang menghancurkan bumi. Itu gila. Banyak sekali orang di depan TV yang bergumam. Angkatan Darat Amerika Serikat sudah gila. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Mereka bahkan berencana menanam bom hidrogen seberat 10 juta ton di pusat kota untuk meledakkannya ketika Chen Fan lewat tetapi Menteri Arnold menghentikan mereka. Kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa melakukan ini? Chen Fan juga marah besar setelah diserang oleh 7 bom nuklir. Amerika Serikat tampaknya bertekad untuk berjuang sampai akhir. Jika dia tidak membalas dengan kekuatan yang sama besarnya, dia tidak akan pernah bisa menghentikan mereka. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa saya juga mampu menghancurkan Amerika Serikat. Mata Chen Fan dipenuhi dengan rasa dingin. Kota batu di Illinois, Rocktown adalah pangkalan Angkatan Darat yang terkenal di Amerika Serikat. Itu adalah divisi lapis baja dengan lebih dari 10 ribu tentara yang ditempatkan di sana untuk menjaga pintu gerbang ke Washington. Hari itu, semua tentara bersiap untuk berperang karena mereka tahu Chen Fan akan datang. Ada apa dengan pria ini? Kenapa dia membenci Amerika? Kenapa dia menyerang kita? Apakah ini benar-benar hukuman dari Tuhan? Kopral James berkata dengan cerutu di mulutnya. Dia hanya musuh, bukan dewa. Kami akan mengalahkannya sekuat apapun dia, kata Lieutenant II. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seseorang berteriak. Banyak dari mereka mendongak dan melihat pemandangan yang luar biasa. Awan merah muncul yang menutupi beberapa mil dari langit seperti awan. Mata semua orang melotot karena keterkejutannya. Itu bukan cahaya malam. Itu adalah api dan meteorit. Mantra Dharma 5 elemen, mantra langit runtuh. Kemudian, hujan api yang tak berujung turun dari langit seperti meteorit yang jatuh, menutupi seluruh kota batu. Hampir dalam sekejap, semua bangunan, kendaraan lapis baja, dan konstruksi dalam jarak beberapa mil telah dihancurkan oleh meteorit dan tanah runtuh beberapa meter. Dilihat dari atas, sebuah lubang besar dan halus muncul di tanah seolah-olah itu adalah cermin. Dia menghancurkan sebuah kota dengan satu serangan. Ribuan tentara dibakar menjadi abu. Inilah kekuatan mantra langit jatuh. Setelah mencapai level Chonate, Chen Fan dapat mengeluarkan banyak mantra Dharma berskala besar yang memiliki keluaran energi yang sebanding dengan senjata modern. Namun, mantra Dharma ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan energi, sehingga tidak dapat digunakan tepat waktu selama pertarungan sengit. Sebaliknya, mereka sempurna untuk menyerang beberapa sasaran yang kokoh. Ini hanyalah permulaan. Sepuluh menit kemudian, Chen Fan menggunakan mantra badai di atas oklaun. Langit di atas kota ditutupi dengan sambaran petir, yang berubah menjadi bola petir putih berukuran sekitar sepuluh kaki. Kemudian ia menghantam dengan energi yang menakutkan. Ledakan, cahaya putih terang menyinari oklaun. Itu bukan hanya cahaya biasa melainkan kilatan petir yang mengerikan, yang langsung membakar seluruh kota. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu dan bentengnya hancur. Oklaun adalah kota kecil dan sebagian besar penduduknya sudah pindah. Itu telah diubah menjadi pangkalan pertahanan Amerika Serikat dan lebih dari 10 ribu tentara Amerika ditempatkan di sana. Namun, semuanya telah mati dan seluruh kota berubah menjadi reruntuhan. Banyak sekali orang di bumi yang menyaksikan serangan ini. Miliaran orang langsung tersentak. Serangan semacam itu tentu saja bisa disamakan dengan senjata nuklir skala kecil. Namun, Chen Fan tidak berhenti. 20 menit kemudian, Chen Fan menggunakan mantra Dharma lainnya, mantra gempa bumi. Sebuah pangkalan militer yang dibangun di atas gunung dihancurkan seluruh gunung runtuh. Setengah jam kemudian, Chen Fan memasuki pangkalan Angkatan Udara Reynold. Dia menggunakan enam mantra Dharma untuk menghancurkan enam pangkalan militer besar dan membunuh ribuan tentara Amerika di sepanjang jalan. Namun, ini bukanlah tindakan yang paling mengerikan. 45 menit kemudian, Chen Fan berada di atas Detroit. Detroit, kota besar yang terletak di Michigan ini mencakup area seluas puluhan mil dan pernah dikenal sebagai kota mobil paling megah di Amerika Serikat. Banyak perusahaan mobil didirikan di sana, ada lebih dari 5 juta pekerja selama tahun-tahun emasnya. Saat ini, kota sudah kosong. Banyak perusahaan mobil mundur dan kota itu berubah menjadi tempat berkumpulnya pencuri, gangster, dan orang Amerika Latin. Puluhan pembunuhan dan baku tembak terjadi setiap hari, banyak warga biasa telah meninggalkan kota, meninggalkan banyak bangunan terbengkalai. Chen Fan berdiri di udara, menghadap kota kosong ini tanpa ekspresi. Sudah waktunya untuk membiarkan manusia di bumi melihat kemampuan kita. Dia mengulurkan tangannya di depan dunia dan satelit yang tak terhitung jumlahnya, segel warna-warni yang dikelilingi petir muncul di telapak tangannya. 5 segel guntur, energi yang telah terakumulasi dalam segel begitu lama akhirnya melonjak keluar. Ledakan. Kali ini, Chen Fan memprakarsai 5 segel guntur dengan kekuatan tingkat terhubung dan melepaskan guntur 5 elemen yang jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia menggunakannya di London. Lagi pula, segel 5 guntur baru saja selesai dibangun saat itu dan energi yang terkumpul tidak terlalu banyak. Saat ini, energi yang terkumpul di segel itu sangat kuat. Ledakan. Detroit disambar petir. Siaran itu berhenti sejenak. Kemudian, ribuan bangunan di kota itu hancur bagaikan istana pasir di tepi pantai. Seluruh kota kemudian meledak dan lenyap. Ledakan tersebut meninggalkan tanah datar selebar puluhan mil. Tanahnya sehalus cermin dan seluruh kota, termasuk banyak gangster yang tinggal di sana, berubah menjadi debu setelah disambar petir. Sebuah kota hancur dengan satu serangan. Inilah kekuatan sebenarnya dari 5 elemen guntur. Seluruh bumi terdiam, semua mata yang terfokus pada siaran hampir keluar. Ini adalah Detroit. Dulunya kota ini menduduki peringkat 10 besar kota terbesar di Amerika Utara. Namun kota ini hanyalah bayangan dari kejayaannya dan bisa dibilang kota hantu. Gedung pencakar langit yang tersebar di kota besar itu telah hilang, terhapus oleh Chen Fan dari permukaan bumi. Kekuatan yang sangat menakutkan, adegan, itu membuat semua orang menjadi gugup, terengah-engah. Tiba-tiba, keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh planet ketika 7 miliar pria dan wanita di bumi semuanya terdiam karena perkembangan tersebut. Banyak tetua berlutut di tanah dan berseru dengan suara gemetar, kekuatan seperti itu hanya dimiliki oleh dewa. Dia pastilah Tuhan sejati yang telah turun ke bumi. Sementara itu, sebagian besar masyarakat lainnya masih berusaha mengatasi rasa takutnya. Mereka mungkin tidak akan terlalu takut terhadap kekuasaan seperti itu jika kekuasaan tersebut dimiliki oleh suatu negara dan bukan milik satu orang, karena negara-negara bertindak lebih masuk akal dibandingkan orang-orang yang hanya sedikit mereka kenal. Sejauh ini, tidak ada yang tahu apakah Chen Fan itu baik atau jahat, gila atau waras. Dia bisa jadi adalah seorang psikopat yang menggunakan senjata mematikan. Sementara itu, warga Amerika Serikat sangat terguncang. Kebanyakan orang Amerika pernah mengunjungi Detroit sebelumnya dan banyak yang tumbuh besar di sana. Bahkan mereka yang belum pernah ke kota itu pasti pernah mengendarai mobil buatan Detroit pada suatu saat dalam hidup mereka. Penghapusan seluruh landmark terkenal dari negara mereka merupakan pukulan telak bagi Amerika. Dia benar-benar binatang buas. Bahkan netizen di Tiongkok dikejutkan oleh kebrutalan Chen Fan yang luar biasa. Ketakutan dan ketidakpercayaan mereka juga dialami oleh semua negara lain di dunia. Sebelum hari itu, banyak orang yang sudah mengetahui bahwa Chen Fan memiliki senjata super yang ia gunakan untuk menghancurkan sebuah pulau kecil. Namun, kota Detroit bukanlah sebuah pulau kecil. Itu adalah kota metropolitan yang ukurannya beberapa kali lebih besar. Di gedung putih, Amerika Serikat. Sialan, bukankah kamu mengatakan bahwa senjata Chen Beixuan belum siap? Kalau begitu, jelaskan ini padaku. Kekuatannya telah tumbuh setidaknya 10 kali lipat. Seru Presiden Amerika Serikat duduk di sekelilingnya adalah para menteri dari berbagai departemen pemerintah. Mereka semua tetap diam. Direktur CIA ada di antara mereka, dan dia juga tetap diam. Mereka terlalu meremehkan kekuatan Chen Fan. Ketika dia melepaskan lima elemen guntur di pinggiran kota London lima tahun yang lalu, dia hanya mengambil energi dari alam untuk sesaat. Di sisi lain, guntur ilahi yang baru saja dijatuhkan Chen Fan adalah hasil energi selama lebih dari setengah tahun. Setelah Chen Fan mencapai level conate, efisiensi kerja Chen Fan meningkat pesat. Selain itu, Chen Fan telah menyalurkan sebagian besar esensi kindred ke dalam segel lima guntur untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu banyak energi yang terbungkus di dalam segel guntur, serangannya dengan mudah menghancurkan seluruh kota hingga rata dengan tanah. Kekuatan seperti itu hampir sebanding dengan seorang kultifator inti emas. Beberapa petugas mendatangi Presiden dan mendesak, Tuan Presiden, di sini tidak aman, Anda harus segera pergi ke tempat penampungan darurat. Chen Beixuan dapat tiba kapan saja, dan kami semua membutuhkan kepemimpinan Anda selama masa krisis ini. Petik 2, Presiden ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Dia mempertimbangkan pilihannya sejenak dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti petugas menuju helikopter. Sementara itu, di dalam Pentagon, peristiwa tersebut telah mengubah banyak Jenderal Amerika menjadi patung beku. Ketakutan dan keterkejutan terlihat di seluruh wajah Menteri Arnold. Menteri, apa rencana kita? Apakah kita akan mengaktifkan perangkat kiamat? Menteri Arnold mengangkat tangan dan hendak memberi perintah, tetapi keraguan dan ketakutan di matanya menguasai dirinya. Perangkat kiamat adalah senjata nuklir yang diciptakan selama Perang Dingin. Pada saat itu, Uni Soviet telah menguji bom atom seberat 50 juta ton yang disebut bom Khrushchev. Itu telah menghancurkan segalanya dalam beberapa ratus kilometer persegi. Menanggapi ancaman tersebut, Amerika Serikat pun telah menciptakan senjata supernya sendiri, bom nuklir berkekuatan 100 juta ton. Itu sangat mematikan sehingga pasti akan membahayakan warga sipil yang tidak bersalah jika digunakan. Itu cukup kuat untuk menghancurkan sebuah negara kecil di dunia. Menteri, Anda harus mengambil keputusan sekarang sebelum terlambat. Banyak jenderal memandang Arnold. Menteri Arnold menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Bahkan ketika dia hendak memberi perintah, dia menyeringai jelek dan berkata, ini sudah terlambat. Semua orang melihat keluar jendela dan melihat langit biru berubah menjadi merah padam seperti darah mendidih. Saat Chen Fan membuat kekacauan di Amerika Serikat, warga negara lain menggunakan internet untuk mencari tahu lebih banyak tentang pemuda misterius ini. Tidak banyak orang yang tahu siapa Chen Fan dan bahkan lebih sedikit lagi yang melihat perang ini akan datang. Beberapa orang menduga Chen Fan adalah seorang prajurit super asal Tiongkok, produk proyek rahasia militer Tiongkok. Ada yang menyatakan bahwa Chen Fan adalah manusia super dari planet Krypton. Banyak orang juga percaya bahwa Chen Fan adalah inkarnasi Tuhan dan dia akan menghukum orang Amerika karena dosa-dosa mereka. Rumor dan gosip dengan cepat menyebar di internet seperti api. Banyak orang menduga Chen Fan adalah sage Myanmar. Namun, sage terlihat memancarkan cahaya biru sementara Chen Fan dikelilingi oleh cahaya merah. Kalian penuh omong kosong, itu Chen Beixuan, pejuang nomor satu di daftar ilahi dan seorang legenda hidup. Amerika Serikat menculik tunangannya sehingga dia menyerang mereka. Beberapa seniman bela diri dari Tiongkok yang menyadari situasi tersebut akhirnya memecah kesunyian. Namun, pada awalnya tidak ada seorang pun di internet yang mempercayainya. Seekor serigala yang sendirian menghadapi negara yang kuat untuk menyelamatkan kekasihnya. Plot seperti itu tidak hanya tidak terbayangkan dalam kehidupan nyata, tetapi juga basi bahkan untuk standar web novel. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak detail tentang Chen Fan yang terungkap di internet. Gambar-gambar dan video-video kabur tersebut bila digabungkan dengan keterangan saksi yang terperinci memberikan gambaran yang hampir lengkap tentang pencapaian Chen Fan selama lima tahun terakhir, banyak diantaranya disensor oleh pemerintah di seluruh dunia hingga saat itu. Pada bulan Januari tahun 2009, Chen Fan mengalahkan Brigade ke-14 di Jepang. Pada bulan Maret tahun 2010, Chen Fan mengalahkan Divisi Infanteri 116 di Rusia dan membunuh seorang Letnan General. Pada bulan November tahun 2011, Chen Fan memusnahkan armada Laut Hitam dan menjatuhkan lebih dari selusin jet tempur dari Uni Eropa. Ketika titik-titik tersebut digabungkan, orang-orang akhirnya mulai melihat kesamaan dalam peristiwa-peristiwa ini. Saat itu, Chen Fan tidak bisa lagi menyembunyikan identitas aslinya dari dunia. Bisakah seorang pemuda berusia 22 tahun melakukan itu? Dia mengalahkan Uni Eropa, Rusia, dan Jepang. Sekarang dia menghadapi Amerika Serikat. Bagaimana dengan dunia gelap, ras darah, dan serigala darah? Apakah kamu yakin itu nyata? Kekuatan Super Chen, Chen Surgawi, Chen yang pelit, nama macam apa itu? Banyak orang di internet menyuarakan pertanyaan mereka. Namun, jika kejadian tersebut tidak nyata, bagaimana bisa menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Ketika orang-orang mulai menerima penemuan mereka, banyak gadis dengan cepat terpesona oleh Chen Fan. Fang Qiyong adalah gadis paling beruntung di dunia. Kalau saja aku punya pacar yang akan memulai perang melawan dunia. Hanya untukku, selain tergila-gila, banyak orang masih sulit mempercayainya sehingga mereka memusatkan perhatian mereka pada Chen Fan dan Amerika Serikat dengan sabar menunggu langkah Chen Fan selanjutnya. Mahkamah Agung negara bagian Washington, AS berdiri di sebelah Parlemen Amerika adalah gedung Mahkamah Agung. 16 tiang marmer besar menopang atapnya dan pintu masuknya diapit oleh dua patung melambangkan hukum dan ketertiban. Udara di dalam terasa penuh dengan kesungguhan. Sembilan hakim media Mahkamah Agung duduk di kursi tinggi saat mereka memeriksa kasus Fang Qiyong. Di dalam ruangan, mereka adalah para dewa dan kata-kata mereka adalah Alkitab. Bahkan Presiden pun tidak bisa membatalkan keputusan mereka, apalagi orang lain. Ketua juri asosiasi, Susan Lehan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengamati Fang Qiyong sambil menyeringai, seolah dia adalah makhluk kecil malang yang jatuh ke dalam perangkapnya. Fang Qiyong membantah semua tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Namun, ketika bukti dan saksi dihadirkan ke pengadilan satu demi satu, kejahatan kejinya menjadi jelas di hadapan juri. Nona Fang Qiyong, Anda harus tahu betapa lemah dan menyedihkannya pembelaan Anda. Dengan semua bukti yang memberatkan Anda, kami dapat memenjarakan Anda bahkan tanpa pengakuan Anda. Jangan khawatir, kami akan memiliki pacar kecil Anda yang cantik juga, sehingga kalian berdua bisa mengadakan reuni di penjara. Susan Lehan menyeringai, saya tidak bersalah, dia juga. Fang Qiyong mengangkat dagunya, tampak kuat dan menantang seperti biasanya. Susan Lehan menipiskan bibirnya menjadi senyuman dan tetap diam. Dia memerintahkan pengadilan untuk melanjutkan sidang selanjutnya. Tidak lama kemudian Susan Lehan mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Ada gangguan nyata di antara kerumunan dan banyak orang menatap layar ponsel mereka dengan kaget dan tidak percaya. Memesan, Susan Lehan memukul balok itu dengan palunya keras-keras. Ini adalah kasus paling terkenal yang pernah dia tangani, jadi tidak ada gangguan yang bisa ditoleransi. Namun, orang-orang sepertinya mengabaikannya, dan gumaman pelan itu berkembang menjadi diskusi terbuka. Apa-apaan, bahkan ketika Susan Lehan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, gerbang ruang sedang dibuka dan sekelompok pria berjas hitam menyerbu masuk. Susan Lehan mengenali orang yang memimpin kelompok itu, itu adalah Direktur Cia. Kenapa dia ada di sini? Direktur mendatangi Hakim yang duduk di ujung meja dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Wajah Hakim langsung memucat. Apa yang terjadi? Loren. Susan Lehan bertanya dengan cemberut. Hakim Loren tersenyum dan berkata, Yang mulia, anggap saja ini sehari. Sesuatu besar telah terjadi. Apa, apa yang lebih penting dari sidang ini? Susan Lehan bertanya dengan marah. Dia, tunangannya ada di sini, jawab Hakim Loren dengan putus asa. Terus kenapa? Bahkan Presiden Amerika Serikat pun harus mengikuti peraturanku di ruangan ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang, bahkan Tuhan pun tidak. Desis Susan Lehan. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan di luar jendela. Susan Lehan mengerutkan alisnya dan melihat ke arah keributan itu. Dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Langit yang tadinya tak berawan kini tertutup awan merah. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu sama sekali bukan awan, itu adalah api. Seluruh langit terbakar, cahaya merah menelusuri busur melintasi Cakrawala dan mendarat di negara bagian Washington. Chen Fan telah tiba, setelah Detroit hancur total. Di Yanjin, Ning Xin berteriak, Fei, kenapa kamu memberitahuku bahwa dia begitu kuat? Dia menghancurkan kota-kota dan selamat dari ledakan nuklir seperti dewa. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menikah. Dengannya, wajahnya dipenuhi cemburu. Fang Kiong sangat beruntung. Seseorang berhadapan langsung dengan Amerika karena dia. Mengapa ini tidak terjadi pada saya? Su Rongfei memutar matanya, tapi melihat aura merah tua di layar, mau tak mau dia merasa sedikit sedih. Keluarga Wang, semua orang tetap diam, tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan Sue Hongmei dan Wang Kekin pun tidak. Semuanya tampak pucat, seolah-olah kehilangan jiwa. Serangan Chen Fan telah memberikan pukulan telak bagi keluarga Wang. Setelah menunjukkan kekuatan yang bisa mengendalikan bumi, dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan gosip dan konspirasi. Keluarga Xiao, ketika kekuatan seseorang mencapai puncaknya, semua kekuasaan, uang, dan ancaman menjadi tidak penting. Saya biasa mencibir pada Chen Beixuan dengan mengatakan bahwa dia tidak bersifat pribadi, tetapi mengapa dia perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Melawannya, lalu kenapa dia bisa saja membunuh kita semua? Tuan-tua Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Xiao Xuan memucat dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke layar. Anggota keluarga Xiao lainnya gemetar saat mereka menundukkan kepala. Semua kata-kata tidak ada gunanya di hadapan kekuatan seperti itu. Chen Fan adalah Dewa, Dewa, Kaisar Surgawi. Di Sekte Kiong Utara, A Siu, Yu Wenjin dan Yu Kishiro sangat senang. Tuan terlalu kuat, akan sangat bagus jika aku bisa menjadi seperti dia di masa depan, kata A Siu dengan iri. Kamu akan melakukannya, kata Hua Yun Feng. Dia teringat adegan yang dia lihat sekilas di mana para Tuan membunuh di alam semesta, menghancurkan sebagian tanah dan membelah langit. Di hadapan energi yang begitu kuat, buntur lima elemen bukanlah apa-apa. Suatu hari nanti, Guru akan menaklukkan planet ini dan dunia lain, dan kita akan mengikutinya, bermandikan kemuliaannya, kata Hua Yun Feng dengan tegas. Beberapa orang di seluruh dunia tercengang sementara yang lain ketakutan. Teman-teman Chen Fan bersorak sementara musuh-musuhnya merasa hancur. Namun semua ini tidak bisa mengganggu tekatnya. Aura merah terus memancar ke arah Washington. Washington, ibu kota Amerika Serikat dan pusat kekuatan dunia. Sementara itu, seluruh kota dilanda kepanikan. Semua orang tahu bahwa iblis yang telah membunuh banyak orang akan segera tiba. Dia baru saja menyamakan kedudukan Detroit. Lalu, apakah dia akan menghancurkan Washington juga? Mobil yang tak terhitung jumlahnya melaju ke luar kota. Sepertinya akhir dunia, seluruh warga meninggalkan barang-barang berharga mereka dan segera keluar dari Washington. Para taipan kaya bahkan telah melarikan diri jauh sebelumnya dengan helikopter mereka. Harap tetap tenang. Jangan menghalangi jalan. Angkatan Darat Amerika Serikat akan melindungi Anda apapun yang terjadi. Banyak kendaraan lapis baja memasuki Washington dan pasukan berdatangan dari seluruh penjuru negara menjaga gedung putih dan Capitol Hill. Tentara Amerika yang bersenjata lengkap ini memegang senjata mereka erat-erat dengan keringat di tangan mereka. Mereka tidak pernah merasa cemas seperti ini karena musuh mereka adalah manusia super, dewa. Seorang reporter wanita berpenampilan menarik berteriak di depan kamera. Ini BBC News dan saya reporter Anda, Catalina. Saya di depan Capitol Hill untuk menyampaikan berita terbaru. Penyerang mungkin akan datang ke Washington tetapi kami tidak akan datang. Saya tidak tahu apakah dia akan menghancurkan kota atau bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Mari kita berdoa agar dia menjadi orang yang rasional. Capitol Hill tempat Kongres Amerika Serikat bermarkas. Letaknya tepat di pusat kota Washington antara gedung putih dan mahkamah agung. Ini adalah pusat kekuasaan seluruh Amerika Serikat dan dunia. Anggota dewan di Kongres mengendalikan nasib negara dan mereka dapat memaksulkan presiden dan menyatakan perang terhadap dunia. Pada saat yang sama banyak tentara dan media berkumpul di sekitar Capitol Hill. Selain Catalina, wartawan dari CNN, Radio France, Riano Fosti dan Associated Press juga hadir untuk meliput peristiwa tersebut. Ketika aura merah tua Chen Fan memasuki Amerika Serikat, seluruh dunia fokus padanya, satelit militer yang tak terhitung jumlahnya beroperasi dan banyak drone supersonik mengikutinya dari jauh. Tempat-tempat yang dilewati Chen Fan menjadi reruntuhan dan ribuan tentara dikalahkan. Semua orang yang menonton ini tercengang dan lebih banyak pertanyaan muncul di benak mereka. Siapa dia? Mengapa dia menyerang Amerika? Meski netizen mengklaim bahwa Chen Beixuan lah yang berusaha menyelamatkan tunangannya, Fang Kiong, namun terlalu banyak rumor yang beredar dan tidak banyak orang yang mempercayainya. Lebih banyak dari mereka yang mengira itu adalah alien atau inkarnasi Tuhan. Seorang anggota dewan berkulit putih keluar dan mencoba menenangkan orang-orang di Capitol Hill. Jangan khawatir. Kami adalah penjaga Amerika Serikat. Kami yakin bahwa kami dapat melindungi negara dan menjaga perdamaian di dunia. Namun, masyarakatnya tidak bodoh. Bahkan senjata nuklir pun tidak dapat membunuh Chen Beixuan, jadi siapa yang lebih suka tinggal di Washington dan mati. Banyak reporter dari BBC dan CNN juga menanyakan segala macam pertanyaan dengan gila-gilaan, membuat anggota dewan pusing. Sementara itu, di Capitol Hill, para anggota dewan tengah berdiskusi panas. Anggota dewan oposisi menyalahkan lens dan yang lainnya karena membiarkan Angkatan Darat dan perusahaan Star World menjatuhkan senjata nuklir sehingga membuat Chen Fan kesal. Lens membantahnya, mengatakan bahwa hal itu disahkan melalui resolusi dan semua orang memberikan suara mendukung. Saat mereka sedang berdebat, ledakan, suara menusuk terdengar, aura merah menyala dari barat ke timur dan dunia seakan terbelah. Di balik aura merah tua ada api yang menyelimuti kota dan membuat langit menjadi merah. Chen Fan ada di sini, penduduk Washington yang ketakutan dan tak terhitung jumlahnya berhenti dan melihat ke atas. Banyak tentara memegang senjatanya dengan sangat gugup. Para reporter mengarahkan kamera mereka ke langit. Staff di Capitol Hill, Gedung Putih, dan Mahkamah Agung semuanya memandangi aura merah tua itu dengan kaget melalui jendela. Aura merah tua itu perlahan berhenti di atas Capitol Hill. Seluruh dunia menyaksikannya dan miliaran orang menahan nafas dengan cemas. Suara mendesing. Aura merah tua menghilang dan seorang pria terlihat. Pria itu diselimuti api dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia mengenakan baju besi emas dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Tampaknya ada api merah di matanya dan api di langit jatuh ke punggungnya, menciptakan jubah merah tua yang menutupi dunia. Apakah dia manusia atau dewa? Banyak orang terkesiap melihat pemandangan ini di Mahkamah Agung Federal. Apa itu? Susan Lehan memandang ke langit dengan rasa ingin tahu. Langit tiba-tiba berubah warna menjadi merah seolah-olah ada api dan aura merah berhenti tepat di atas kepalanya. Apakah ini cahaya malam atau diciptakan oleh semacam proyektor berteknologi tinggi? Susan Lehan bertanya-tanya. Para anggota juri sudah pucat. Seseorang berteriak, itu dia. Dia di sini, harap tetap diam di pengadilan. Susan Lehan berteriak, namun lebih banyak dari mereka yang bangkit dan berlari keluar. Loren bahkan meraih Susan Lehan dan berkata dengan cemas, Yang mulia, ayo pergi. Tidak ada waktu. Kenapa? Kita belum selesai menangani kasus ini. Susan Lehan berkata dengan dingin dan hendak memarahi Loren karena kekasarannya. Tapi, kemudian, Chen Fan muncul dari aura merah tua. Susan Lehan terkejut dengan pemandangan ini, dia tidak bisa mengatakan apapun. Fang Kiong mendonga dan menatap pria itu. Chen Fan turun dari langit ke Capitol Hill di depan seluruh dunia. Anggota Dewan berkulit putih yang mencoba menenangkan para wartawan melihat ini dan membekus seperti patung. Chen Fan mengabaikan semua orang di dalam api dan mulai berbicara, Anda ingin mengadili saya. Saat Chen Fan berbicara, gemuruh guntur datang seolah-olah dunia sedang runtuh, jendela yang tak terhitung jumlahnya di gedung-gedung di sekitarnya hancur berkeping-keping. Energi mengerikan menimpa Capitol Hill dan banyak tentara segera berlutut. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan seorang penggarap terhubung. Orang-orang di seluruh dunia sedang menonton. Anggota Dewan perlahan membungkupkan tubuhnya dan akhirnya berlutut. Reporter dari BBC langsung mengambil gambar sebelum berlutut. Iblis api berdiri di langit meremehkan dunia, di bawahnya ada orang-orang yang berlutut, termasuk para anggota Dewan, yang berarti gedung Kongres Amerika Serikat yang mewakili otoritas tertinggi di negara itu juga telah menyerah kepada Chen Fan. Dia berdiri di atas Washington, gambaran itu tertanam dalam di benak setiap orang. Mereka tidak akan pernah melupakannya bahkan setelah ribuan tahun. Itulah momen paling memalukan dalam sejarah umat manusia. Kerajaan terbesar umat manusia menyerah kepada seseorang. Ini berarti yang luar biasa akan menguasai dunia. Planet ini tidak akan pernah berada di bawah kendali kita lagi. Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Hussein Obama, di Bukit Kapitel, kedatangan Chen Fan mengejutkan dunia. Adegan di mana semua orang berlutut di hadapannya dan semua yang diakatakan diterjemahkan dan disiarkan melalui banyak stasiun TV dan media di seluruh dunia untuk disaksikan miliaran orang. Semua orang terkejut, lalu mulai bertanya-tanya. Apakah dia berbicara bahasa Mandarin? Apa yang dia maksud dengan diadili? Amerika Serikat akan mengadilinya. Itu sebabnya dia kesal. Internet di Tiongkok juga bergejolak. Sial, dia benar-benar orang Cina. Amerika Serikat telah berbuat salah dengan orang yang salah. Dia adalah dewa dari Tiongkok. Tunggu, kenapa aku merasa ini ada hubungannya dengan persidangan perusahaan Kiong Utara? Kemudian, anggota dewan yang berlutut mendonga dan berkata, Tuan, Amerika Serikat tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Itu hanya kesalahpahaman. George Wu tidak pernah merasa begitu takut dan malu. Sebagai anggota dewan baru, ia ditugaskan oleh seniornya untuk menenangkan media dan masyarakat, namun ia tidak pernah menyangka Chen Fan akan muncul saat ini. Energi Chen Fan membuatnya gemetar, seolah-olah ada binatang purba di depan mereka. Hem, mata Chen Fan dipenuhi amarah. Perusahaan Star World pertama-tama menyerang saya secara diam-diam dengan bom nuklir, kemudian Amerika Serikat menahan tunangan saya dan mengadili dia di depan umum. Hakim Anda bahkan menyatakan bahwa mereka akan mengadili saya juga. Dan sekarang, Anda memberitahu saya hal itu apakah itu hanya kesalahpahaman. Saya, Chen Beixuan, tidak mudah menyerah. Menyerah, atau mati. Chen Fan berbicara sekeras guntur. Banyak orang bahkan tidak mampu berdiri dan menutup telinga. Suaranya bergema di seluruh Washington. Awan di langit bergulung karena suaranya. George dihantam dengan wajah menempel ke tanah, dia tidak bisa bangun sama sekali. Di Mahkamah Agung, Susan Lian membelalakan matanya dan menatap pria yang keluar dari api di langit. Dia tidak pernah mengira bahwa Chen Beixuan yang tak terkalahkan adalah tunangan Fang Kiong. Orang-orang mengalihkan perhatian mereka dari hakim, pengacara, dan anggota juri ke Fang Kiong. Mereka kagum, iri, dan menyesal. Fang Kiong mengabaikan mereka, dia hanya menatap Chen Fan. keberanian, ketakutan, dan frustrasi tampaknya telah hilang. Hanya Chen Fan yang tersisa di matanya. Pada saat yang sama, Chen Fan berada di Capitol Hill. Para anggota Dewan di dalam tidak bisa hanya duduk di sana lagi. Seorang anggota Dewan yang bermartabat dan anggun maju ke depan dan berteriak, Tuan Chen, tidak ada seorang pun yang mau menghukum Anda. Itu hanya kesalahpahaman. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Fan menjentikkan jarinya dan membakar anggota Dewan menjadi abu. Apalagi, kata Chen Fan, para anggota Dewan tersebut telah mengeluarkan perintah untuk menjatuhkan senjata nuklir dan menahan Fang Kiong, dan kemudian, mereka mencoba membodohi Chen Fan dengan mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Dia sangat marah, dia membutuhkan darah para pejabat senior Amerika ini untuk meredam amarahnya. Tuan, mohon tenang, kami akan memberikan penjelasan, anggota Dewan ke-2 maju, mencoba meyakinkan Chen Fan. Bang, Chen Fan menjentikkan jarinya lagi dan kepala anggota Dewan ke-2 meledak. Teruskan, kata Chen Fan acuh tak acuh. Tuan, Anda hanya menyeberburuk situasi. Anggota Dewan ke-3 terbelah 2. Chen Beixuan, jangan berpikir bahwa Amerika Serikat akan takut padamu. Empat anggota Dewan lainnya mencoba mengancam Chen Fan tetapi segera dihancurkan. 10 anggota Dewan telah bangkit dan mencoba berbicara dengan Chen Fan dengan tegas, lembut atau penuh hormat, tetapi Chen Fan membunuh mereka semua tanpa menahan diri. Anggota Dewan lainnya ketakutan dan seluruh dunia tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Fan akan berani membunuh para anggota Dewan di depan dunia. Masing-masing dari mereka mewakili kekuatan tertinggi dan bahkan lebih unggul dibandingkan dengan Presiden di beberapa negara kecil. Ratusan diantaranya bahkan sempat membuat Presiden Amerika Serikat mundur. Pada akhirnya, tidak ada anggota Dewan yang tersisa yang maju. Semuanya menundukkan kepala dan gemetar. Akhirnya, anggota Dewan kesebelas bangkit. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dia tampak sangat superior dan bermartabat. Tuan Chen, membunuh tidak menyelesaikan masalah. Tunangan Anda masih di tangan kami dan Amerika Serikat masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Saat ini, ribuan senjata nuklir di negara kita mengarah ke seluruh dunia. Senjata-senjata itu cukup kuat untuk menghancurkan planet ini. Mungkin Anda tidak peduli dengan yang lain, tapi bagaimana dengan keluarga dan murid-murid Anda? Anda tidak mampu bertahan dari ledakan nuklir seperti Anda. Apakah Anda benar-benar ingin berperang sampai akhir dan menghancurkan dunia? Kata lelaki tua itu dengan tegas dan dia berdiri tegak. Meskipun dia berbicara dengan hormat, semua yang dia katakan ditujukan untuk mencegah Chen Fan membunuh lagi. Persenjataan nuklir yang dapat memusnahkan umat manusia adalah kartu truf terbesar yang dimiliki Amerika Serikat. Banyak orang mengenali lelaki tua itu melalui layar. Dia adalah salah satu tokoh paling berkuasa di Amerika Serikat, Presiden Senat McCain. Seringkali, bahkan Presiden harus berhati-hati di hadapannya. Semua orang di dunia menahan nafas ketika lelaki tua itu berbicara. Bumi belum pernah sedekat ini dengan kiamat. Benarkah? Lalu, seluruh manusia di bumi akan mati bersama mereka, kata Chen Fan. Dia tampak tanpa ekspresi. Orang Amerika mengira mereka dapat mengancamnya dengan keluarganya, namun mereka tidak tahu bahwa penguasa langit mistik utara tidak dapat diancam. Chen Fan tidak akan pernah menyerah, bahkan jika dia harus menenggelamkan Amerika Utara, menghancurkan dunia, atau mengubah miliaran orang menjadi debu. Jika Fang Kiong meninggal, Chen Fan pasti akan menghancurkan Amerika Serikat untuk membalaskan dendamnya. Jika Wang Xiaoyun dan Chen Gixin meninggal, dia juga akan melakukan hal yang sama. Terkadang, mengambil langkah mundur ke alam semesta akan membuat hal-hal terjadi lagi dan lagi. McCain memandang Chen Fan ada ketidakpedulian di mata merahnya, seperti Tuhan yang memandang dunia. Itu tidak terlihat seperti mata manusia. Dia sepertinya telah hidup ribuan tahun dan melihat kehidupan. McCain menghela nafas dan akhirnya menundukkan kepalanya di depan dunia. Tuhan, Anda menang. Amerika Serikat memohon agar pertempuran ini diakhiri. Sebagai Presiden Senat dan tokoh paling berkuasa di Amerika Serikat, McCain adalah orang yang paling unggul di negara itu ketika Presiden masih menjabat pergi. Dia menyerah kepada Chen Fan di depan miliaran orang, yang berarti Amerika Serikat telah menyerah. Sementara itu, banyak orang di seluruh Amerika Serikat menangis. Tentara yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dan menundukkan kepala karena malu. Sejak Amerika Serikat berdiri dua abad yang lalu, mereka telah berada di puncak dunia, mendominasi planet ini selama setengah abad. Mereka tidak pernah menyerah kepada siapapun, terutama ketika pihak lain hanyalah manusia biasa. Semua orang di dunia-dunia merasa lega dan melihat pria yang berdiri di langit dengan wajah ketakutan pada saat yang sama. Dia telah menekan dunia sendirian. Chen Fan mengalahkan Amerika Serikat, penguasa bumi, dan berdiri di puncak dunia. Belum pernah ada makhluk sekuat ini dalam sejarah manusia. Banyak orang punya firasat. Sejak saat itu, penguasa planet ini adalah satu orang. Haha, selamat dari ledakan nuklir dan menghancurkan kota-kota dengan satu serangan. Siapa lagi yang bisa melawan Tuan Besar seperti itu? Chen Beixuan bukan hanya orang yang paling berkuasa di dunia kegelapan lagi. Dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Tuan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala dan menghela nafas. Pada saat yang sama, orang lain bertanya-tanya, siapa sebenarnya itu? Dan siapa tunangannya? Kemudian, Chen Fan memasuki kongres. Tidak ada yang tahu apa yang dia diskusikan dengan para anggota Dewan. Ketika dia keluar dari Capitol Hill, wajah McCain pucat, dia gemetar saat berjalan. Amerika Serikat pasti telah menyerahkan hak kedaulatannya dengan syarat yang memalukan. Tetap saja, rakyat Amerika sangat penasaran saat ini, dan mereka hanya peduli tentang siapa manusia super atau dewa itu. Di depan banyak media dan kamera, Chen Fan masuk ke Mahkamah Agung melewati kelompok anggota Dewan. Capitol Hill dan Mahkamah Agung hanya berjarak beberapa ratus meter. Api di sekujur tubuhnya menyala dengan ganas dan dia diselimuti aura. Ada bekas luka bakar di sepanjang perjalanannya dan tidak ada yang berani mendekatinya. Saat Chen Fan semakin dekat dengan Mahkamah Agung, sebuah ide muncul di benak banyak orang dan mereka semua terkejut. Apakah Fang Kiong akan menjadi tunangannya? Tidak ada yang mengira itulah alasan Chen Fan pergi ke AS. Dia melakukan ini demi cintanya. Seru banyak orang. Miliaran wanita di dunia tersentuh dan mata mereka penuh cemburu. Tindakan melawan negara demi pacarnya jauh lebih romantis daripada bunga, mobil mewah, dan cincin berlian apapun. Chen Fan masuk ke Mahkamah Agung. Kesembilan hakim itu masih di sana, Susan Lian gemetar dalam posisi utamanya dan banyak anggota juri berdiri di dalam. Namun, Chen Fan hanya bisa melihat wanita lemah di mimbar. Kiat, ketuk, kerumunan memberi jalan bagi Chen Fan dan Fang Kiong. Di hadapan miliaran orang di dunia. Klik, klok, Chen Fan berjalan ke depan. Api di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan baju besi emasnya berubah menjadi titik-titik cahaya kemasan. Matanya tidak merah dan rambut. Hitamnya tidak berkibar lagi. Dia menjadi seorang pemuda acuh-ta'acuh dengan pakaian kasual. Pria muda itu pindah ke samping Fang Kiong dan tersenyum malu. Xiao Kiong, aku di sini untuk menjemputmu. Hem, Fang Kiong mengangguk. Dia tidak bisa berhenti menangis dan akhirnya berlari ke pelukan pemuda itu. Saat ini, banyak wanita yang menangis dan banyak orang yang tercengang. Mereka yang mengenal Chen Fan membuka mata lebar-lebar. Itu dia. Semua orang di dunia bertanya-tanya seperti apa rupa Superman dari timur. Beberapa orang menduga bahwa dia adalah seorang bijak tua keriput dengan janggut dan rambut putih panjang tergerai. Beberapa orang yakin bahwa dia adalah seorang pejuang dewa dengan ekspresi serius dan muram. Yang lain berpikir bahwa dia adalah dewa selama ini dan yang memimpin di atas awan, mengawasi manusia untuk selamanya. Namun, tidak ada yang menyangka Chen Fan adalah seorang pemuda dengan penampilan yang tampak biasa saja. Tingginya rata-rata, dengan ciri khas dan kulit pucat, dan mengenakan pakaian kasual yang harganya tidak lebih dari seribu yuan. Dia tampak seperti mahasiswa baru. Berapa umurnya? Kurang dari 20 tahun. Pembunuh mematikan yang membantai puluhan ribu orang adalah seorang pemuda dari Asia. OMG, apakah dia orang yang memaksa Amerika Serikat untuk bertekuk lutut dan menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti membunuh sampai dia menjadi manusia terakhir yang berdiri di muka bumi. Di sana dan kemudian, miliaran orang berseru dalam pikiran mereka pada saat yang bersamaan. Sikap agresif Chen Fan yang tak tergoyahkan bahkan membuat McCain takut hingga menyerah. Namun, yang mengejutkan semua orang, tukang daging diadab itu ternyata adalah remaja Asia biasa. Penampilan dapat menipu. Banyak orang mengeluh dalam pikiran mereka. Sementara itu, wanita di seluruh dunia terpikat oleh Chen Fan, dan mereka memusatkan perhatian padanya. Di Weibo, WeChat, Facebook dan Twitter, para gadis berteriak, secara terbuka mengungkapkan keinginan mereka untuk menikahi Chen Fan. Dengan kekuatan tak terpikirkan yang dimiliki Chen Fan, dia sangat menawan bagi wanita fana manapun. Dia tidak harus menjadi Brad Pitt atau Tom Cruise untuk menjadi pangeran menawan para gadis. Aku tidak butuh laki-lakiku tampan atau kaya, asalkan dia bersedia mengambil alih dunia untukku. Taylor Swift, orang yang pernah bertemu Chen Fan sebelumnya mengalami keterkejutan dan ketakutan yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Kota Jin, Kiao Loin sedang minum teh sore bersama sahabatnya Pei Kyu Yun. Kiao Loin meludahkan teh ke seluruh wajah sahabatnya ketika dia melihat berita tentang Chen Fan. Pei Kyu Yun sama terkejutnya, dan bahkan tidak repot-repot membersihkan riasannya yang kotor. Itu dia, Kota Chuzhou. Jiang Tan Kiu berjuang untuk meyakinkan orang tua Xiao Qian untuk menawarkan tangan putri mereka kepadanya. Melihat orang tua Xiao Qian tidak bergeming, Jiang Tan Kiu tersenyum masam di benaknya, dan hendak menyerah. Tiba-tiba, Chen Fan muncul di berita. Mata Jiang Tan Kiu membelalak kaget saat dia menatap layar dalam diam. Xiao Qian berteriak kaget. Xiao Qian, bukankah itu teman sekolahmu, Chen Fan? Kata-katanya menarik perhatian orang tuanya, dan menggantikan ketidaksenangan dan kesombongan di mata mereka dengan kegembiraan dan persetujuan saat mereka menatap Jiang Tan Kiu. Si Sui, Wu Junji sedang mengadakan pesta dengan teman-temannya. Su Hao Xuan tinggal di rumah mertuanya dan melewatkan pesta, tetapi dia juga mengetahui berita tentang Chen Fan. Dia merasakan gelombang emosi yang rumit dan kuat muncul di dalam dirinya saat dia melihat Chen Fan merindukan dunia di bawah jempolnya. Yan Jin, keluarga Hong, Su Hao Xuan tiba di rumah setelah bekerja dan kelelahan. Meski ia lulus dari universitas terbaik di Tiongkok, ia tetap bukan siapa-siapa di keluarganya. Namun, ia disambut dengan senyuman terhangat yang pernah dilihatnya di wajah mertuanya saat memasuki ruang tamu. Pacarnya, Hong Mi, juga melongo ke arahnya seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre dan mendapatkan six-pack. Hao Xuan, itu temanmu, hei, hei, ya ampun. Banyak kenalan lama Chen Fan yang meneriakan keterkejutan dan keheranan mereka. Chen Fan secara tidak sengaja telah mengubah hidup banyak orang saat dia mengungkapkan dirinya kepada dunia. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki hubungan baik dengannya di masa lalu. Sejak saat itu, dunia akan melihat orang-orang itu dan hanya memikirkan satu hal. Mereka adalah teman Chen Bei Xuan. Di sisi lain, mereka yang berada di pihak yang salah dari Chen Fan sangat terpukul. Zhong Hai, manajer grup Jin Siu memadati lobi saat mereka menonton siaran langsung. Grup Jin Siu adalah anak perusahaan dari North Kiong Corp dan mereka telah merasakan tekanan sejak Fang Kiong di penjara. Dua gadis muda yang bekerja di meja depan berteriak sekuat tenaga begitu mereka melihat Chen Fan di berita. Bukankah itu putra ketua? Sementara itu, Direktur Pelaksana Su dan Manajer Su berubah menjadi patung beku. Tuan Muda, beberapa penagi utang di lobi ketakutan dengan perkembangan tersebut dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Keluarga Tang, berita itu menarik perhatian Tang Jian Min. Anggota keluarga Tang telah berkonspirasi bersama, berencana untuk menyerang dan membalaskan dendam Tang Jian Fan saat grup Jin Siu berada dalam krisis. Namun, begitu mereka melihat kekuatan Saleh Chen Fan di berita, mereka semua terdiam karena ketakutan. Keluarga Ji, setelah dipilih oleh banyak mantan saingannya, keluarga Ji hanyalah hantu dari kejayaannya yang dulu. Pengunjung biasa membanjiri rumah indah keluarga Ji, saat ini, gerbang besarnya tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Seorang pria parubaya yang tinggi berdiri seperti tiang bendera di halaman yang sunyi, wajahnya muram dan merenung. Pak Tua Ji menghela nafas. Dao Min, aku tahu waktu sulit saat ini, terutama setelah kematian Xiao Chen. Tapi kami masih punya harapan selama kamu masih hidup. Aku berjanji padamu, ayah, aku akan mengembalikan kejayaan keluarga Ji yang dulu, kata Ji Dao Min. Kilatan kebencian muncul di matanya. Chen Fan, ini semua salahmu. Kamu menghancurkan keluarga ku dan membunuh putra ku tercinta. Tiba-tiba, dia melihat sekilas wajah yang dikenalnya di TV. Gambar itu memberikan mantra yang membekukan padanya. Kehidupan dan warna dengan cepat menghilang dari wajahnya. Kenapa? Kenapa dia? Pak Tua Ji tertawa masam dan menutup matanya karena pasrah. Baiklah, bagaimanapun juga, kita hanya bermimpi. Kita tidak akan bisa melawannya dalam seribu tahun. Ji Dao Min tidak mengatakan apapun, tetap saja, kakinya goyah dan matanya dipenuhi keputusasaan. Kemunculan Chen Fan tidak hanya meneror keluarga Ji, tapi juga banyak faksi dan keluarga lain yang pernah ia temui. Mereka terpaksa meninggalkan semua harapan setelah melihat betapa kuatnya Chen Fan. Siapa itu? Dia terlihat sangat familiar. Benar, dia terlihat seperti pacar rahasia Dewi Su, tapi tidak setampan itu. Huh, apa gunanya ketampanan jika dia bisa memiliki seluruh dunia? Banyak netizen Tiongkok yang saling ngobrol tentang Chen Fan. Chen Fan tertangkap video sedang berjalan-jalan dengan Su Rongfei di Universitas Yanjin. Video itu menjadi viral dan dilihat oleh jutaan orang, banyak di antara mereka yang memperhatikan kesamaan antara Chen Fan dan pria di berita. Chen Fan adalah nama aslinya, dan dia juga dikenal sebagai Chen Beixuan, Chen Surgawi, Chen Kekuatan Super. Dia adalah orang paling kuat di dunia kegelapan, dan dewa tingkat bumi terkuat. Dia menempati peringkat nomor satu di daftar ilahi dan merupakan master sekte dari sekte Kiong Utara. Dia berasal dari keluarga Chen di kota Jin dan telah berusia 22 tahun-tahun ini. Chen Fan tidak bisa lagi menyembunyikan penyamarannya saat pengguna internet dan departemen intelijen di seluruh dunia menyelidiki lebih dalam latar belakangnya dan menghubungkan titik-titik tersebut. Dunia bergejolak saat identitas Chen Fan akhirnya dikonfirmasi. Siapa yang mengira dunia gelap, vampir, dan manusia serigala itu nyata? Dia telah aktif di seluruh dunia selama ini, mengalahkan Rusia, Jepang, dan Uni Eropa sejak dia baru berusia 16 tahun. Ya Tuhan, penampilannya yang lain sangat tampan. Cepat, pegang aku, aku hampir pingsan. Banyak netizen yang berteriak sekeras-kerasnya. Banyak gadis yang menghargai penampilan lebih dari apapun tidak bisa lagi menahan kegembiraan mereka dan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menikah dengan orang lain kecuali Chen Baixuan. Inggris, stasiun televisi BBC. Pembawa berita cakep di BBC mengumumkan kepada penonton dengan semangat dalam suaranya, ini adalah berita BBC, saya Kim Kasan, menyampaikan kepada Anda analisis paling rincin tentang latar belakang Chen Baixuan, Superman dari timur. Anda mungkin telah mengetahui bahwa Tuan Chen Baixuan adalah Superman dari timur yang mengalahkan Amerika Serikat. Namun, pembaruan terkini dari cerita ini memberitahu kita bahwa pertikaian antara Chen Baixuan dan Amerika Serikat mungkin lebih dalam dari yang kita duga. Amerika Serikat sebelumnya telah menyerang Tuan Chen ketika dia berada di London. Namun, Tuan Chen mampu membalikkan keadaan dan mengukul mundur pasukan Amerika, sehingga semakin menyeberburuk keadaan mereka. Kemudian, mereka mengerahkan kapal induk mereka ke suatu titik dekat London. Tindakan mereka berakhir dengan bencana ketika Chen Baixuan melancarkan serangan dahsyat ke armada dan menghancurkan seluruh pulau tepat di depan mata angkatan Laut Amerika. Layar kemudian menunjukkan rekaman Chen Fan meledakkan pulau itu sementara Kapten AS melakukan penyu di USS Washington. Ekspresi ketakutan di wajah Jenderal AS membuat banyak penonton tersenyum. Setelah klip itu, pembawa acara BBC mengungkapkan kepada dunia tentang apa yang terjadi selanjutnya. Pertunangan antara Chen Fan dan Fang Kiong, ancaman dari Duta Besar AS, hilangnya Chen Fan di Laut Darah, penahanan yang salah terhadap Fang Kiong, dan sebagainya, pembawa. Berita menghabiskan banyak waktu tayang untuk menggambarkan hubungan antara Chen Fan dan Fang Kiong, bagaimana mereka pernah menjadi kekasih di sekolah menengah dan kemudian bertemu lagi di universitas, bahwa Fang Kiong telah menikah dengan Chen Fan meskipun ada tekanan yang sangat besar dan beberapa fakta lainnya setiap detail lebih menyentuh daripada sebelumnya. Kisah cintanya begitu mengharukan bahkan musuh-musuh Chen Fan pun merasa bahwa Amerika Serikat lah yang bersalah karena telah menyulut kemarahan Chen Fan. Banyak gadis menangis setelah mendengar tentang kisah cinta mereka. Pengungkapan paling mengejutkan yang kami pelajari sejauh ini adalah Tuan Chen pernah menyelamatkan seluruh umat manusia kata Kim Kasan dengan serius. Kemudian dia menceritakan kembali hal-hal yang terjadi di alam kunsu dan pertempuran heroik Chen Fan melawan sekte di gerbang surga. Dunia terkejut orang tidak pernah mengira ada dunia lain yang sejajar dengan dunia ini. Lebih buruk lagi dunia itu dipenuhi dengan pejuang mematikan sekuat Chen Fan. Mereka kagum dengan keberanian Chen Fan saat menghadapi bahaya yang sangat besar. Dia adalah seorang pahlawan, seorang suci. Seru banyak orang dibandingkan dengan kontribusinya terhadap kelangsungan hidup umat. Manusia, serangan kejamnya terhadap Amerika sangatlah kecil sehingga dapat dengan mudah ditepis. Semangat altruistik dan keberaniannya membuat Amerika Serikat menjadi pihak yang kalah di mata publik. Orang-orang juga membenci Star World Corporation karena penggunaan senjata nuklir mereka yang tercelah di laut darah. Chen Fan dengan cepat menjadi pahlawan seluruh umat manusia. Orang-orang yang bertarung bersamanya juga diprioritaskan oleh publik seperti Ye Kincang. Sementara itu, di dalam Mahkamah Agung, Chen Fan melepaskan ikatan Fang Kiong dan berkata, Xiao Kiong, tetaplah di sini. Jika aku tidak kembali untukmu, orang lain akan mengirimmu kembali ke Tiongkok dengan selamat. Kemana kamu pergi? Fang Kiong bingung. Saya punya beberapa bisnis lama yang harus diurus. Chen Fan tersenyum tipis saat cahaya dingin menari di matanya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!